Intro Lan, ibu denger, ibu kamu terima jahitan ya? Ehm, iya bu Ehm, bisa jahit baju tari enggak? Ehm, kayaknya bisa Kalau gitu, nanti ibu bisa pulang bareng kamu ya? Ehm, iya bu Tapi jangan bilang-bilang sama teman-teman Kalau ibu saya tukang jahit ya bu Ehm, ibu justru taunya dari teman-teman kamu Hta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta Terima kasih telah menonton Makanya kalau dongkok hati-hati Pakaian selengkangan celana ini udah Lasmi jahit tujuh kali Mah, ini Bu Ati guru tari di sekolah Leni Ah, Bu Ati Lasmi Gila ngapain? Ini jahitan mama kamu belum rapi Tapi masih ada tamu Kan gak enak Mau kemana, Ba? Mau ngurusin tanaman Tapi ingat, jangan lama-lama jongkoknya Nanti... Iya Abah juga gak mau Pinggang Abah kumat lagi Bukan pinggang Nanti selengkangan celananya robek lagi Iya Mau kemana, Ki? Ini mau ngurusin tanaman Nanti kalau guru tari Leni udah pulang Kok gak jadi? Le, perut kamu kemana-mana Ah, gak kemana-mana kok Jangan pake baju kayak gitu Malu Justru kalau bajunya gak gini Malah malu Mau kemana, Ki? Ah, gak kemana-mana Wati Kusnadi Ini Wati si gadis pengkolan kan? Iya Masa Kusnadi si kumbang jantan lupa? Sudah pulang kerja Cuma istirahat sebentar Nanti kerja lagi Kerja di mana? Supir kanjil Kalau saya guru tari Saya ngajar kegiatan ekstra kulikuler Di sekolahan Leni Sama ikut MLM ML? M? Muti, level, marketing Kalau kerjaan marketing-marketing kayak gitu Cuma orang pinter aja yang bisa Ah, enggak Cuma perlu kemauan Kerja keras Sabar Dan banyak kawan Wah Itu sih Gue banget Kalau gitu berarti Saya juga bisa Kang Ini guru tarinya Leni Buati Kenalan dong, Kang? Salaman Iya Ayo, salaman Iya Kusnambu Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jam segini kok masih ada di rumah? Belum berangkat, Mak. Iya, Mak. Tahu. Kalau kamu masih ada di rumah, itu berarti belum berangkat. Belum dijemput, Mak. Sejak kapan supir kancil ada jemputan? Saya mau dijemput Wati, Mak. Wati siapa? Wati itu teman saya. Dia mau ngajak bisnis MLM. Hari ini, saya mau diajak ikut presentasi. Jadi kamu nggak nyupir kancil? Susah dong, Mak. Ikut presentasi sambil nyupir kancil. Cantiknya kayak siapa, Pak? Pokoknya dia cantik. Selain cantik, dia muda dan pintar. Menurut kamu, kira-kira dia mau nggak jadi calon istri kedua saya? Saya rasa sulit, Pak. Kenapa? Iya, karena dia cantik, muda dan pintar. Bapak sebenarnya bisa aja berhasil. Kalau dia cantik, muda, tapi bodoh. Kenisih, Pak. Iya. Tapi tadinya ada. Ada, ada. Silahkan duduk. Iya, Dewati. Saya mau tanya bagaimana perkembangan Lenny di tempat latihan tari? Cukup bagus kok, Pak. Tapi masih perlu banyak latihan. Mungkin sewaktu-waktu, saya perlu lihat Lenny latihan. Supaya Lenny lebih punya motivasi. Wati belum jemput, Kang? Belum. Mestinya sih udah dateng. Mungkin ada halangan. Yaudah, Kang, tunggu depan aja deh. Las, bener kan? Apa yang Kang bilang, pasti ada halangan. Ternyata, Buati teman sekolah bokap gue. Jangan-jangan belinya ada apa-apa. Terus sekarang CLBK. Cinta lama bersemi kembali. Gak mungkin lagi. Oh iya ya? Buati itu kan cantik. Bokap gue itu kan dekil. Enak aja. Bokap gue waktu muda cakep tau. Nah, berarti cocok dong kalau ada apa-apa sama Buati. Kangkus, nanti ikut presentasi dulu. Nanti kalau sudah oke, Kangkus mesti beli starter kit yang 100 ribu itu. Artinya, Kangkus sudah resmi jadi member. Kangkus nanti jadi donen saya. Gerti? Mak, lagi ngapain? Itu yang namanya Wati. Iya, kenapa, Mak? Cantik ya? Iya, memang cantik. Kamu gak khawatir suami kamu kerja sama dia? Enggak. Justru lasmi khawatir kalau Kangkus gak kerja. Wah, bener, Pak. Memang cakep banget. Apa saya bilang? Pokoknya, Pak Kusnadi hebat deh, Pak. Kalau bisa dapetin. Aduh, aduh. Aduh. Ada apa, Pak? Enggak ada apa. Cuma soma aja, toh. Gue dulu seneng sih belajar tari. Gue juga suka sama Buati. Tapi sekarang, gak lagi. Kenapa? Soalnya, Buati itu kan janda. Kayaknya sekarang, dia lagi berusaha buat ngeliatin bokap gue. Bokap lo emang ada masalah sama nyokap lo? Enggak sih. Tapi kalau ada perempuannya masuk, ya tetap aja jadi masalah. Emang bokap lo ganteng ya? Eh, enggak lagi. Dekil tau. Eh, kok lo ngotetin gue? Emang gue salah apa? Gimana tadi, Kang? Tadi sudah diterangkan sampai jelas cara kerjanya. Kayaknya bisa cepat kaya. Tadi aja banyak contohnya. Kang mau serius jalanin bisnis ini. Setahun aja, Kang pasti bisa kaya. Asalkan, Kang rajin dan sabar. Kalau arti, udah lama ikut bisnis ini? Lumayan, udah dua tahun. Rajin? Oh iya. Sabar? Oh iya. Udah kaya? Pokoknya, gue gak mau lagi belajar nari. Kalau lo berdua solidar sama gue, lo berdua juga mesti berhenti nari juga. Setuju gak? Nah, kalau lo berdua udah setuju, lo berdua harus bantuin gue bujukin anak-anak yang lain supaya gak ada lagi yang mau belajar nari. Kalau gitu, berarti nanti gak ada yang belajar nari. Belajar nari lagi dong. Kalau akan gak mungkin sama dengan Wati. Kalau akan kan bisa kerja full time. Kalau Wati, gak mungkin. Yang pertama, dia harus ngajar tari. Terus, dia harus ngurus anak-anaknya. Suaminya kan udah gak ada. Oh... Jadi, Wati itu janda? Iya. Akang juga baru tahu tadi, waktu makan di restoran. Oh... Makan bareng? Emangnya Akang lagi banyak duit ngajak Wati makan di restoran? Bukan Akang yang ngajak, tapi Wati. Yang bayan? Akang. Wati yang bati. Mat, ini bener sekolahnya sih, Leni? Bener, Pak. Tempat latihan tadinya sebelah mana? Waduh, saya mana tahu, Pak. Saya kan gak ikut latihan nari. Wati itu, orangnya memang baik, kelas. Bukan cuma sekarang, tapi dari dulu. Sejak waktu masih sekolah. Coba bayangin, udah cantik. Baik lagi. Makanya, semua laki-laki di sekolah suka sama Wati waktu itu. Termasuk Akang. Nah, iya dong. Masa enggak sih? Eh, Bas, supaya bisa memulai bisnis dengan Wati, Akang butuh duit buat beli starter kit. Tapi kebetulan, Akang lagi gak punya. Boleh gak Akang pinjem duit kamu? Gak banyak kok. Cuma seratus ribu. Boleh kan? Selamat siang, Dewati. Selamat siang, Pak. Yang lagi latihan di mana? Saya mau lihat cucu saya latihan, supaya bertambah motivasinya. Seharusnya latihannya sudah dimulai sejam yang lalu, tapi sampai sekarang anak-anak belum ada yang datang. Gini ceritanya Celasmi. Di sanggar senam saya, sekarang sedang ada program senam seks. Itu loh yang untuk membangkitkan gairah pasangan. Celasmi mau ikut gak? Jangan ngomongin soal seks, ah. Gak enak kalau kedengeran orang lain. Zaman sekarang, ngomongin seks sudah gak tabu. Yang penting tujuannya positif. Gimana? Mau ikut gak? Program ini rame loh. Soalnya, program ini bisa menambah kehangatan rumah tangga, juga mencegah suami selingkuh. Wati, manusia paling sabar di dunia itu, saya. Saya mau dikasih hidup susah, dikasih hidup miskin seumur hidup. Saya mah cuek. Tapi sesabar-sabarnya saya, kalau prospek ditolak terus, kesana ditolak, kesini ditolak, kesana gak mau, kesini gak mau. Lama-lama, saya jadi putus asa. Saya pikir, gak perlulah saya jadi milioner, mobil berjejer, rumah berjejer, punya kapal pesiar. Saya mah mending ngarikan jela aja lagi. Bagus. Never give up. Aduh, ampun Wati. Jangan siksa saya dengan kata-kata itu. Ampun. Kelas, kelas. Ini kan sudah seminggu suami kamu jalan sama si Wati. kamu gak takut dia serong. Tenang aja, Ma. Lasmi udah tahu caranya supaya kangkus gak serong dari Lasmi. Gimana caranya? Mama tahu caranya. Iya. Memangnya, Abah serong sama somat. Abah. 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 Abah, kau mau merusak sejarah hidup aku. Maksudnya apa? Apa kata orang nanti, togar jauh-jauh meranto dari Medan, mati di Jakarta, gara-gara tersedak kopi. Maaf. Yang lain mana? Mereka sedang keliling semua. Kau kemana saja? Sudah beberapa hari ini tak kulihat batangi dong kau. Saya nyoba bisnis MLM. Kau ikut MLM? Sudah lama aku mencari info soal MLM. Katanya bisa kaya. Sampai punya kapal PCR sega alam. Kenapa kau pergi? Emangnya kau takut tersaingi kalau aku ikut MLM juga? Hah? Bah? Leni gak mau kalau bapak sampai nyerahin mama. Sembarangan kamu ngomong. Eh? Baru pulang, kan? Alhamdulillah. Bah... Sampai jumpa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Mau ngantar matapak? Makasih ya. Sama-sama ya. Sama-sama. Kalau Wati kan gak mungkin. Yang pertama, Wati harus ngajar anak-anaknya. Kalau Wati, udah lama ikut bisnis ini? Lumayan. Udah 2 tahun. Makanya saya ngajak tari. Aku serius menjalankan. Pokoknya, Pak Usnadi hebat deh. Kalau bisa sama-sama. Ada sesampak lagi. Silahkan duduk. Oh iya, Wati. Saya pengen tahu Bagaimana perkembangan lagi. Bagus kok, Pak. Tapi masih terbanyak latihan. Bagaimana perkembangan lagi? Bagaimana perkembangan lagi? Bagaimana perkembangan lagi? Bagaimana perkembangan lagi? Bagaimana perkembangan lagi?